Intro Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya Kembali menyampaikan dari program Bebeli Free Day Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita Dan tanpa terasa kita sudah tiba di Masmur Fasal 116 Sebelum saya menyampaikan satu ayat yang akan kita bahas sama-sama Maka saya ingin bertanya kepada Anda Apakah yang paling berharga yang Anda miliki? Anda boleh sebutkan itu Entahkah dalam wujud benda, entahkah wujud alat, entahkah wujud apapun Anda bisa sebutkan Mungkin Anda akan menyebutkan rumah misalnya Atau Anda akan menyebut motor, mobil, ponsel, komputer Anda bisa menyebutkan apapun juga Itu berharga Kenapa Anda menyebutnya berharga? Rumah bisa memberikan perlindungan kepada Anda Atau mungkin handphone itu sangat menolong Anda Untuk Anda bisa beraktivitas dengan maksimal Terhubung dengan seseorang Berkomunikasi, bercakap-cakap Pengen mengakses banyak hal yang memudahkan Anda Maka Anda menyebut bahwa handphone Anda itu sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga buat Anda Tapi pertanyaan saya Bagaimana seandainya apa yang semula Anda anggap berharga itu tiba-tiba merusak atau nilainya menjadi merosot? Apakah Anda akan tetap menganggap bahwa itu penting dan berharga? Seringkali yang terjadi, misalnya kita ambil satu contoh handphone Handphone berharga Anda bisa menolong Anda, memberikan banyak akses kepada Anda Selama handphone itu berfungsi dengan normal Begitu handphone itu rusak Atau nilainya merosot Maka kita menganggap bahwa handphone yang dulunya menjadi sedemikian penting buat Anda Tidak lagi penting buat Anda Dan Anda perlu menggantinya dengan handphone yang baru Atau mungkin kita bicara soal media Sebut saja apa Media, kalau zaman dulu Kita melihat film, melihat video Itu menggunakan dengan video dalam bentuk pita Dalam bentuk kaset yang ada pitanya Mungkin Anda yang seumuran saya punya pengalaman dengan hal itu Waktu itu, kalau kita bisa melihat film Dengan memasukkan kaset yang ada pitanya itu Maka kita menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat berharga Alat ini berharga Lalu kemudian ketika zaman berubah Digantikan dengan VCD misalnya Maka yang dulu kita anggap berharga Sudah tidak lagi menjadi berharga Karena kita sekarang sudah punya alat yang baru VCD pun digantikan dengan DVD Sehingga VCD jadi tidak penting lagi Kita menganggap bahwa DVD ini yang penting Dan di zaman sekarang Anda bahkan tidak lagi melihat film Dengan memasukkan kaset DVD Karena semuanya sekarang serba online Anda bisa lihat tanpa harus punya material DVD-nya Sehingga DVD player itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga Artinya adalah dulu yang berharga Tapi dengan mudah menjadi tidak berharga Karena sudah tidak berfungsi Sudah tidak bisa membantu lagi Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima belas Ini ayat yang seringkali kita baca Kita dengarkan pada waktu kita menghadiri Pacara Duka Cita Saya bacakan buat Anda Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya Tadi saya membandingkan dengan benda-benda yang dulu dianggap berharga Tapi karena kemajuan zaman Karena perubahan zaman Maka sudah tidak bisa up to date Tidak terpakai Maka itu sudah dianggap tidak penting atau tidak berharga Sekarang bagaimana cara pandang Tuhan tentang hidup kita Ketika kita berbuah lebat Ketika kita masih bisa melakukan ini, melakukan itu Kita berkontribusi untuk kerajaan Allah Misalnya kita bersaksi, kita menginjil Maka itu buah-buah yang tentu saja menyenangkan hati Tuhan Tetapi pertanyaannya Ketika kita sudah tidak bisa melakukan itu lagi Ketika waktu, usia, ketika bahkan kematian itu terjadi dalam hidup kita Apakah kita seperti benda-benda Yang dengan mudah disingkirkan Karena sudah tidak bisa berfungsi lagi Menariknya adalah Di hadapan Tuhan Bahkan ketika kita mati sekalipun Mati artinya tidak bisa beraktivitas Mati artinya tidak bisa berkontribusi lagi Mati artinya sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi untuk Tuhan Tapi waktu kita menulis Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasih Sekalipun mati tetap dikasihi Itu menariknya Kenapa bisa demikian Karena sesungguhnya iman kita kepada Kristus Yesus Itu bernilai kekal Karena itu benar tidak ada ruginya Ketika Anda memutuskan untuk percaya kepada Yesus Dan menyerahkan hidup kita kepada Dia saja Karena di dalam Kristus Tidak ada istilah Habis manis Sepah dibuang Hanya ketika menghasilkan Diambil Menghasilkan Ditepuk bundanya Dianggap penting dan berharga Setelah tidak produktif Ditendang dan dibuang Itu bukan Tuhan kita Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasih kita Bahkan ketika kita sudah tidak bisa berbuat apapun Sudah tutup usidah Dia tetap mengasihi kita Karena kita berharga di matanya Karena itu pesan firman Tuhan hari ini buat kita Yang pertama Pastikan Yesus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Anda Karena inilah yang menentukan Apakah kita dikasihi oleh Tuhan Dan apakah kematian kita berharga di hadapan Tuhan Karena hanya iman kepada Yesus Yang membuat hidup ini berharga di matanya Hal yang kedua adalah Selama kita hidup Pastikan hidup kita berbuat-buat bagi Tuhan Karena nanti pada waktunya Akan tiba datang kematian Yang seorang pun tidak bisa menahannya lagi Setiap orang pasti mati Setiap orang pasti menghadap tahta pengadilan Allah Sehingga ketika kita mati Pastikan kita sudah berbuah lebat Selama kita hidup di dunia ini Dengan demikian kita bisa tutup mata Karena kita puas Kita sudah menyelesaikan semua pertandingan hidup kita Dengan baik Anda, saya, berharga di matanya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!